Kalo disitu ada lorong tour sama studio-studio. Wih, ini Bidadari cantik banget nih siapa ini? Yang mana, yang mana Sonya? Gak ada dua. Gak ada dua. Aku sama Ayu Ting-Ting. Can I call you daddy? My dad? Wih, tuh aku langsung nangis bun. Ya, belum pernah married terus married musibah kiri-kanan kayak gitu-gitu kan juga agak, oh my god. Pernah ada transpercet pengen ninggalin gak waktu itu? Aku gak mau menafik, sempet sempet. Oh tuhan Yesus ini aku baru married kok bisa begini? Apakah gini caranya kalo harus menikah harus dilewatin kayak gini-gini? Itu coba ntar nikah. Vincent cuma bisa bilang, kamu gak usah mikirin ini, kamu happy-happy aja urus anak kita biar aku yang maju. Jadi di awal-awal yang Vincent cuma mikirin tuh, how do I secure my wife, my kids biar mereka aman? I'm your last night. Hai guys ketemu lagi di konten Maya Adul TV Oke hari ini aku kedatangan teman Yang baru saja tinggal di Bali selama 8 bulan Dan akhirnya sekarang Bali lagi ke Jakarta Jedar dan Vincent Hai apa kabar Hai baik apa kabar Ini kenapa balik lagi ke Jakarta Kenapa sayang kita balik lagi ke sini Rezeki memanggil di Jakarta dibandingin di Bali Gitu ya Ide siapa Ide kita berdua kan kita rembukan sebenernya udah mungkin 4 bulanan lalu lah kita mulai rembukan kan Vincent Udah kerjanya bulat balik Jakarta Bali Jadi tuh kalo pulang pergi tuh aku suka kasian capek ntar 2 minggu sini seminggu sana 2 minggu sini 2 minggu sini Jadi repot Jadi gimana yuk kita biar bareng-bareng terus Biar gak bulak balik gitu Ya udah kita putusin mendingan di Jakarta aja Karena sekalian Vincent bilang papa kamu juga udah tua Jadi mendingan kita spend time di Jakarta biar bisa bareng mama papa kamu Karena kebetulan mama papanya aku tuh lebih tua dari mama papanya Vincent Oh gitu Aku kan juga sakit gitu Terus kita pindahnya pas bulan ini karena nungguin abarak Selesai sekolah dulunya Karena kalo pindahnya pertengahan kelas kan repot Gitu Terus juga gak mau jadi yang weekend weekday Kalo aku bolak balik kan You're my weekend You're my weekend Gua gitu gua Oh gitu Gua weekend ketemunya Weekdays gua disini Oh ya tapi kan bunda udah mateng kalo kita kan secara emosional kita masih Lu jangan-jangan cemburuan Aku Aku Enggak sih Enggak ya Lebih cemburuan Vincent Yang bener Awal-awal Awal-awal Kan Awal-awal tuh kan Banyak tuh Itu kan lagi Petarung lah secara gak langsung tuh kayak siapa bisa Saingan Vincent tuh banyak Wih laku Soal laku desa Namanya kan Janda meletek ya Iya 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 Terus Iya Jadi ya Persaingannya berat bun dulu Wih Tapi sampe sekarang kan masih cemburu apa udah gak Lebih relax Lebih Lebih Santai Lebih santai Karena aku kan Awal-awal kan Itu kan di proses berjuang tuh Harus membuktikan bahwa aku loyal Terus Membuktikan bahwa aku tuh Siap Bisa Isiin kekurangan-kekurangan yang dia butuh Kayak gitu-gitu kan lumayan tuh Terus persainganku tuh berat bun Ada yang punya resort Ada yang lebih ganteng lah Apalah Wesh Pokoknya Tapi kamu punya hati Hati yang baik Bertanggung jawab dong dia Iya bertanggung jawab Iya kan Tapi kalo ngomong-ngomong tadi lu bilang ada Menutupi kekurangannya jedar Apa sih kekurangannya jedar? Hampir gak ada ya Eh Ada kemarin dia ngomong-ngomong gua Apa? Pasti susu deh Kekurangannya tuh Laki yang bisa bertanggung jawab Bukan hanya dari segi financial doang Tapi juga Untuk menjadi yang Let's say yang Kepala Iya Kepala rumah tangga Fondasi keluarga Dan juga berani yang Laki yang berani ambil Keputusan untuk Kebaikan keluarga lah Yang berani memimpin Iya Jadi bukan hanya dari segi Siapa punya duit lebih banyak Itu yang menguasai Enggak Orang yang punya duit Belum tentu paham Untuk mengkuatkan Fondasi rumah tangga Bisa aja duitnya digunakan Untuk hal-hal yang lain Yang bisa merusakkan Rumah tangga Jadi Kekurangan dia mungkin dari Menurut saya pribadi Dengan yang saya baca-baca Sama masa lalu dia Mungkin lelaki-lelaki itu Kurang kokoh Kurang Siap Kurang teguh Gitu loh Jadi Aku liat mungkin dia Kekurangannya tuh Pemimpin Yang bisa Bertahan di atas hujan Dan badai Hahaha Badai bener Hahaha Tapi Tapi jujur emang Sebenernya gak Mudah juga bun Karena kan kalo diliat-liat ya Pekerjaan aku sebagai Artis gitu public figure Kan dikenal banyak orang Terus dari itu kadang Kita salah sedikit aja Komentarnya Udah Kayak Bener-bener ngancurin Kemana-mana Ngata-ngatain segala macem Jadi kayak gitu-gitu Kalo kita punya pasangan Terus dinilai kayak gini-gini Taulah gitu ya Jadi itu kadang Pasangan aku tuh Yang sebelumnya tuh mungkin Kadang gak kuat Atau apa Ngerasa down Ngerasa Belum sanggup gitu Itu juga salah satu aspek Mental harus kuat sebenernya Apalagi kan Kalian ini kan baru-baru Baru setahun nikah ya Anak baru lahir Terus tiba-tiba Kalian kena kasus kan Penipuan Nah Yang gue penasaran ya Pada saat gonjang-ganjing Ini kan berpenikahan baru nih Betul Kenapa lo bertahan? Ini kan gak gampang ya Gak gampang Umur kamu lebih muda kan? Ya lebih muda Sebenernya apa ya bang? Mau gak mau ya? Boleh dibilang mau gak mau Karena Kenapa mau gak mau? Karena aku udah menyatakan bahwa aku komit Dan aku laki tuh kalo udah bilang AA Ya BB Jadi kalo aku udah memilih dia Berarti Apapun badai yang mau akan dateng Atau sudah dateng Gimana caranya saya harus melawan Sampai Let's say Titik darahku tuh bener-bener udah habis Baru aku bisa bilang aku nyerah Tapi selama aku sanggup bisa Dan Maksudnya tuh bisa Mikir untuk temuin titik terangnya Gimana caranya saya bisa Selesaikan masalah atau musibah ini Aku akan berjuang dan akan coba Mau itu aku jatoh berapa kali Bener-bener Secapek apapun itu Saya akan tetep berjuang Nah itu yang saya lakuin Ternyata Berhasil Nah karena berhasil itu Jadi aku juga sepanjang Ya momentum itu Dimana kita bener-bener Kehantem kiri kanan Dimana itu juga momentum Kebahagiaannya kita Karena dia saat itu Juga baru melahirkan Tiba-tiba bang Kena musibah itu Dan itu baru satu tahun Kita married loh Maka dari itu kan Mungkin Sebelum mantan-mantan aja Mungkin baik Baik Angkat koper Ini yang kita ketahui publik Bahwa Vincent bertahan Disini kan Sebenarnya Bagaimana sih Kalian berdua itu saling menguatkan Ketika Lagi ada kasus Kan gak gampang ya Baru pertama kali nikah Yang orang-orang mungkin mikirnya Wah nikah bakal bahagia Begitu masuk Ding kiamat langsung Jangankan orang Saya pun juga mikir kayak gitu Awal-awal Dalam hati kayak Oh Tuhan Yesus ini aku baru married Kok bisa begini Apakah gini Caranya kalau harus menikah Harus dilewatin kayak gini-gini Sambet Itu coba pernikahan Coba pernikahan yang enak bener ya Berat Aku juga yang kena musibahnya Juga pasti berat banget Cuma gimana support suami Saat itu tuh Enggak menyalahkan Enggak meninggalkan Enggak ikut sedih Tapi justru membantu Mengangkat Supaya aku tuh bisa berdiri lagi Bun waktu itu Contohnya gimana Contoh Kayak misalnya Itu kan bagi aku Waktu aku tau tuh Justru aku masih di rumah sakit Baru melahirkan Masih di ranjang rumah sakit Aku di telepon temen Jessica Steven kabur Waduh itu udah happy Tapi deg Speechless lagi tuh Terus dirum Aku nangis terus Sampai rumah segala macem Nangis terus Vincent cuma bisa bilang Kamu gak usah mikirin ini Kamu happy-happy aja Urus anak kita Biar aku yang maju Gitu Disitu aku ngerasa Biasanya dari dulu aku kalo ada masalah Entah itu aku ditinggal Entah kalo aku sakit aja aku ditinggal Aku punya masalah aku ditinggal Jadi aku udah kebiasaan Kena musibah Sedih sendiri Urusin sendiri Sakit sendiri Dan kali ini tuh aku ngerasa Aku lagi sedih Tapi aku dibilang Kamu jangan ada disitu Get out from your problem Bangkit Kamu urusin aja Anak kita Jangan mikirin apa-apa Pokoknya kamu harus happy-happy Biar aku yang tanganin semuanya Jadi tuh disitu aku ngerasa Kayak kebantu banget gitu Kayak supportnya tuh kayak luar biasa Aku tau ini bukan masalah dia gitu Dan dia juga gak ngerti apa-apa Sama urusan aku ini Tapi dia mau Mau terjun Dia mau bulak-balik Cari pengacara Dia mau meeting sana Meeting sini Dia mau ngurusin segala macem Tentu aku kayak udah Kebantu banget gitu Disitu Disisi itu ya Iya, 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 iya Nah Lo kan Cewek yang udah bertahun-tahun Kerja sendiri Cari uang sendiri Ya kan Pada saat pernikahan ini Terjadi dan kemudian ada masalah Friksi-friksi untuk Dia ada yang muncul sebagai pemimpin Ada gak lo tiba-tiba yang Terasa kayak Aduh Yang biasa lo jagoan Tiba-tiba lo harus mundur gitu Enggak pun Justru aku tuh Semenjak aku yang pergi ke Bali itu Aku udah berpikir Oke deh aku gak usah nyari duit terlalu keras Emang mau dibawa kemana sih duit Banyak duit juga Pusing Naronya Terus Jadi aku tuh Waktu itu Karena aku sakit Jadi aku pindah ke Bali aja Udah hidup santai, pensiun Yang penting aku ada tabungan Nanti aku puterin uangnya Yang penting uangnya bisa muter gitu kan Terus Dari situ aku udah berpikir bahwa Oke Kalaupun nanti aku punya pasangan lagi Aku gak mau ribet-ribet Pusing-pusing Ngatur-ngatur Capek-capek kerja Aku gak mau Jadi aku Walaupun punya pasangan Aku mau hidup aku santai Enak Rawat anak Jalanin hidup aku Jalanin apa yang aku suka Udah itu aja gitu Fokus aku Jadi ketika aku ketemu Vincent Aku bilang sama dia Tapi aku mau kamu bayarin Uang sekolah anak aku Anak-anak Aku mau kamu ngurusin Segala pembayaran rumah Aku mau kamu gini Kamu gitu Kamu sanggup kan Kalau kamu gak sanggup ini kan Gak usah Kita jadi temen aja gitu Dia ngomongnya sanggup Terus pulang Mikir Sepuluh kali ini gimana ya Jalat apa Listrik berapa Makanannya bulanannya apa Apa yang di depan rumah Yang kita belinya Satu piring bisanya Let's say 15 ribu Atau yang nasi goreng Yang 100 ribu Kan juga mikir itu Aku mikir Berapa ya berbulan ini Hitung-hitung Gak mungkin lebih dari sekian lah Yang penting ngomong aja Bisa Itu aja dulu di awal Bisa dulu ya Bisa aja dulu Wow Tapi enggak Maksudnya seiring jalan juga Vincent bukan orang yang Cuma ngobrol janji Tapi dia juga ngebuktiin Gimana dia berusaha untuk kerja Cari uang Memberi nafkah buat anak-anak Itu Menghidupi Aku dan anak-anak Rumah tangga gitu Jadi Seiring jalan Pelantan masih Semangat kan Masih Happy 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 Kalau di slow motion bukan Happy Bun Happy Happy Slow motion Kalau cepet kan Happy Iya kan soalnya Soalnya lu kan lebih muda umurnya Belum pernah nikah kan Belum Jadi ini kan Hal yang baru Yang tiba-tiba ditempa dengan ujian Dian Tiba-tiba ada ribut Oke Ini gak usah jelasin detail Tapi aku cuma tanya gini Pada saat kalian Kena kasus ini Ada gak sih yang Ada Ketika Apa ya Masa-masa dimana lu Kayak tegang banget Pada saat kena kasus itu Apalagi yang Jadi kasus itu kan Ini kasusnya udah berjalan Berjalan nih Udah berjalan Terus Vincent mikirnya Oh yaudah ini paling sekarang Kita harus prosesin Untuk Proses hukumnya lah Tahu-taunya pas Mau jalanin proses hukumnya Itu dari kiri kanan Ada Ada tantangan terus Entah itu Let's say Kita sendiri gak tahu ya Dari siapa dan dari mana Tapi tiba-tiba ada Tiga, empat, lima, enam orang Depan rumah Dateng Terus besoknya lagi Besoknya lagi Terus Nongkrong di depan mobil Mobil didudukin Sama motor-motor Depan rumah Nongkrongin rumah Lumayan Terus Bukan lumayan sih Teror sih itu Teror Nah Jess Yang namanya Cewek kan Aku juga gak Berharap bahwa dia tuh Kuat teguh untuk Melawan hal-hal kayak gitu Tapi orang yang melakukan hal-hal kayak gitu Kan udah jelas Dia mau Kenain mental kita Ya mungkin Saat itu Tuhan ada di Belakang Vincent Jadi Vincent tuh kayak gitu-gitu Vincent ngelawan Dan Vincent emang orangnya kadang-kadang Boleh dibilang Bukan aku sok-sok aja guys Tapi Gak Cepet takut lah Sama hal-hal yang kayak gitu Jadi di awal-awal Yang Vincent cuma mikirin tuh How do I secure my wife My kids Biar mereka aman Nah saat itu semuanya Gimana cara lu secure Secure istri dan anak Pada saat itu Ini ada ancaman-ancaman Teror-teror itu kan Lu Pake suami Protection ke Jedar gimana tuh Pas Saat itu dia lagi di Bali Awal-awal Ke rumah mama Seharian di rumah mama aja Di rumah My parents house Sama anak-anak Dan kebetulan Sekolah El saat itu juga Dekat dari rumah orang tua Jadi mereka tuh Ya sehari-harian Abis waktunya di rumah sana Dan juga lebih Nyaman lah buat mereka Karena kan ada mama papa Dan rumah itu Selalu rame Rumah yang kita tempatin di Bali ya Vincent yang urus Bolak-balik Malem-malem Cek apa segala Satu bulanan di acara Don Yang aku di atas Telepon-teleponan stres Dari situ aku bilang Udah lah ini sekarang Waktunya aku harus ke Bali Kalo kayak gini tuh gak nyaman aku Karena mobil-mobil disana Terus orang-orang yang nyariin mobilnya Juga disana Polisi juga ke rumah Nyariin Minta klarifikasi Minta apa Mumet ribet Dan bener-bener stres Akhirnya aku ke Bali Ke Bali Ya enggak Ini udah setahun lalu bun Jadi ini agak Enggak tapi yang kita ke Bali Yang lebih Yang takutnya aku bilang Yang mending Di rumah mama papa aja dulu Daripada kita Mumet-mumet pusing Di rumah umalas Karena itu kan ada Vano juga Enggak aku gak inget itu Yang aku tahu udah Kamu cuma bilang Pokoknya Semua beres Enggak usah pusing Tenang aja Udah gitu aja Ya selama Satu tahun full Aku ngomongnya kayak gitu Wow Luar biasa Luar biasa sih Keder sih sebenernya Karena banyak yang udah kita lewatin Yang repotnya tuh Apa ya Yang kayak misalnya Undar mandirnya Terus Harus Meeting-meeting Ketemu orang Sampai malem Ceritain masalah kita Berulang-ulang Itu yang paling susah Tapi kan maksudnya Itu diwakilin semuanya Sama Vincent kan Jadi Ya aku lebih tenang disitu Lebih kayak Oke Let my husband Soalnya ada CCTV nya itu Yang aku screenshot Di tanggal berapa itu Yang kemarin aku kasih lihat Bunda itu tuh Itu Itu sekitar Sebulanan Donde pokoknya Seingat aku Nah iya udah ada bayi Oh Jun Jun Berarti ada bayi Ya udah yang tuh Iya Iya kan Wow Banyak ya orang-orangnya Depan rumah ya Iya Dikroyok guys Hahaha Tapi Oke Akhirnya Kalian bisa Menyelesaikan dengan baik-baik Gimana sih caranya itu Belum selesai juga Bukan maksudnya Yang orang-orangnya datang ke rumah tuh Enggak diselesaikan baik-baik Di Gitu aja Tiba-tiba Lo ngomong dong pasti sama Mereka-mereka yang datang rame-rame Yang datang ke rumah Ya ngomong Maksudnya Nyariin siapa Ngapain disini Mereka pun juga gak bisa jawab Bilangnya cari tanah Nyari tanah Tanahnya siapa orang ini Tanahnya kita kok Yang disini siapa yang mau nyari tanah disini Oh katanya ini dijual Siapa yang bilangnya jual Jadi mereka tuh udah mulai Ngarang-ngarang lah Dari situ aku udah merasa kayak Ya ini mah udah mau bikin mental drop aja ini sebenernya Terus ada sempet Orang yang punya mobil Datang sama pasukannya Itu datangnya sama 3-4 mobil itu Semuanya ada orang isi orang Nah saat itu Pas dia datang Yang punya mobil itu Bawa BPKB sama STNK Bawa bukti bahwa ini memang hak miliknya Mobil hamar Saat itu Awal-awal Vincent ngelawan Ngebantah Karena Ya mohon maaf untuk percaya orang Pas saat itu aku gak bisa Akhirnya dia keluarin BPKB STNK KTP Semuanya cocok Rangka mesin juga semua cocok What can I do Kalau aku tahan Aku yang salah Mau gak mau aku serahkan kuncinya Tapi dengan Tanda terimanya Biar ada bukti bahwa Orang yang pemilik mobil ini sama saya Damai Karena saya udah Korporatif Dan udah kasih Konci yang Memang Ini Hak miliknya Ibu ini Itu pun juga gak santai-santai orang-orang datangnya awalnya Tapi ya Namanya kayak gitu-gitu ya It's not something new ya Itu kayak Biasanya mau bikin orang mental drop aja sebenernya Oke betul Kan yang pengen gue tau adalah Ini ketika misalnya ada orang di luar sana Kena masalah yang kayak gitu juga Tiba-tiba Datang hal-hal yang Kayak Kayak teror-teror model film Godfather lah Misalnya tiba-tiba Kalau di film Godfather kan Kepala kuda di taruh di kasur Atau orang dikirim orang Nongkrongnya Nongkrong depan rumah Makan Ya ada Semuanya ada itu Sampai CCTV-nya Kameranya aku kirim Iya Yang pengen gue tau adalah Bagaimana kalian Melewati itu gitu loh Caranya Kan tadi udah diomongin kan Hadepin Dihadepin Kalau aku Aku ngadepin Di awal-awal Kalau aku bisa Masih bisa ngumpetin sama dia Aku ngumpetin Pasti lagi di Jakarta Tapi kalau aku udah mulai Tertekan udah kayak Ah ini gak nyaman Pasti aku gerak Dalam arti Yang ini Kayaknya kalau kita ke Bali Kamu lebih baik Nongkrongnya di rumah Mama Papa deh Daripada nanti Gimana-gimana di sini Apalagi kan nama El Ada Baby Don juga Dan saat itu Mama Papa juga kooperatif Dan mereka mau bantu juga Dalam arti Mereka juga mau bantu Temenin mereka Jadi Pas kita balik dari Jakarta ke Bali tuh Itu Udah gak seintens kayak awal-awal Tapi ada aja Nah entah itu Aku gak tau dari mana Aku juga gak tau Ya kita gak tau siapa ini kan Tapi ada aja yang mereka nyoba-nyoba Terus Sempet yang Bikin aku takut tuh Pas ada Stefano yang aku bilang Ada yang Ular hitam yang aku rekam Ingat gak? Yang di depan pintu Terus kayak Wah ini jangan-jangan yang udah mulai mistis-mistis Kayak gitu-gitu kan Terus aku bilang Ah udah gak usah percaya Emang dari awal aku gak percaya Ngapain aku jadi percaya Tapi namanya juga punya temen-temen yang memang Fully Indonesian Mereka kayak Wah Kamu ini udah diguna-guna nih bro rumahnya Wah aku kan tambah kayak Wah ini gimana nih maksudnya Terus Tapi untungnya temen-temen Vincent juga Supportive lah Mereka juga Bener-bener supportive dalam arti Udah lah You gak usah takut kalo udah apa-apa Kita semua berjuang deh buat kamu Jadi Pas balik ke Bali ya memang Udah agak mulai redup Tapi Hal-hal yang kayak gitu Memang awal-awal Takut aku Dalam arti Cedar takut juga? Aku Enggak aku udah serahin semua ke suami Wow Enak kali kau Bukan gitu juga Maksudnya Takut juga Nangis gak dia sempet? Nangis Full Udah kena top Breakdown banget Sampai teroidnya itu Dibilangnya jangan stres Karena muncul lagi Baru melahirkan Demam Gak bisa nyusuin Gak bisa nyusuin Tapi sempet Jadi bener-bener Di awal-awal tuh hektik banget Iya Akhirnya Aduh Siap kali aku kasih tau Ada yang dateng ke rumah Atau taruh sesuatu depan rumah Jadinya kan Ngaruh ke mentalnya dia Dan dimana dia tau Aduh ini gimana Walaupun dia Udah Give up Put everything on me Karena aku husbandnya I don't mind Tapi Ya mau dibilang awal-awal memang agak berat Di awal-awal aku juga kayak Oh oh Ini never happen to my life sekejam gini kan Sampai ada yang dateng Pokoknya kayak gitu-gitulah Tapi lama-lama capek Udah bener-bener capek Udah pasrah Bener-bener udah deh Kalo emang ini harus terjadi Terjadi aja deh udah Mati-mati deh Mati-mati aja udah I don't care anymore Sakin udah Capek bun Udah capek Wah kita gak salah Kita bener Terus kita yang di teror-teror kayak gini Maksudnya apa? Nah dimana My wife baru melahirkan Si El masih umurnya 6 tahun Why? Nah dari situ aku udah kayak Udah lah All in Or nothing aja Like bener-bener Pasrah Dan akhirnya lewat ya Akhirnya pelan-pelan Udah mulai redup 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 Baru deh Jalur hukumnya baru Jelas gitu loh Di awal-awal memang Ribetnya minta ampun Sebelum kita lapor polisi nih? Sebelum dan sesudah pun Ribet di awal-awal Tapi akhirnya Dari aparat kepolisian mereka Mulai korporatif Sekarang udah lagi Udah lagi berjalan dengan baik sekarang ya? Ya lagi korporatif Jadi Semoga menetap Kayak ginilah Maksudnya Indonesia kan tegak Enakan nip Enakan Kayak gitu Iya Kan Negara yang Tegak lurus soal hukum Iya Mesti harus di viral dulu Baru diurus itu Jadi ya semoga kedepannya Tetap Korporatif Oke Kalian trauma gak Bisnis Yang kemarin sempet Kasus gini kan Dulu kan lo Sempet ada Kosmetik jedar kan Masih gak sih Masih Jadi sekarang Kalian trauma Bisnis atau Kalau aku bisnis sama orang lain Trauma Kalau aku pribadi ya Jadi aku Kalau ditanyain yuk Kerjasama Enggak deh Nanti aja Sekarang belum siap Sama Waktu itu aja sempet Pas awal musibah Aku sempet Jadi takut bergaul Malu karena kena tipu Terus segala macem Ngerasa Kok bego banget ya Bisa ke tipu gini Karena uangnya gak sedikit Itu uang yang aku Cari dari aku umur 16 tahun Kerja pagi Sampai pagi lagi Maksudnya itu Kalau masa depan Buat anak-anak aku Terus diambil aja Pak Tuhan gitu kan ibaratnya Iya ilang aja belas gitu kan Jadi Banyak banget Pelajaran yang aku ambil gitu Jadi Ya gimana kita Gak usah lekat sama sesuatu gitu Jadi buat aku Kalau misalnya aku udah Bisa kerja cukup Makan cukup Buat aku sih tuh udah cukup sih Bisnis-bisnis Namanya aku masih trauma Mungkin gak dulu Yang kerja sama gak dulu Tapi yang bisnis yang sekarang Masih berjalan Apa aja misalnya Kosmetik Kosmetik masih Terus Ini bukan dikamaran jadi MCN MCN kan Kalau Vincent kan Ada bisnis sendiri Tapi kalau Tapi kalau Buat aku pribadi Aku gak Gak dulu untuk Jadi lu sudah siap ya untuk menafkah ide total Udah siap Dari awal udah siap Siap ya Emang sempet Drop sih tapi ya namanya hidup Nah ini kan kemarin sempet kalian tuh Aku gak ngerti Apakah kegimik atau bukan ya Sempet yang kalian tuh Lo sampe ke TV sampe Minta ke Onsu Minta ke Rafi Sampai diisukan Bangkrut Itu gimmick Atau hoax Atau emang Itu gimmick Bu Gimmick ya Maksudnya aku tuh Kebetulan dulu kan Namanya dulu Kita syuting testbooker kan Kita suka becanda-becanda Nenek sudah tua gitu Jadi kayak Nenek jangan pergi dulu Mobil di rumah buat siapa Nek Tolong bantu aku Nek Gitu-gitu Cuma maksudnya Kemarin kan Kita becanda-becanda Kita udah tau itu becanda Maksudnya Iya Pi Tolong Pi Iya tenang aja Gitu-gitu kan Jadi itu sebenernya gimmick bercanda Cuma mungkin Di Publishnya Bener Dijadikan Apa Kemakan sama orang-orang Sama orang-orang tuh Minta dana bantuan gitu Tapi Namanya Rafi kan Kayak gitu-gitu Just beneran lu kalo misalnya Dia Hubungin aku langsung Just beneran lu kalo Mau dibantu Kasih tau gue Supportive Kabarin gitu Terus Tapi aku bilang sama Rafi Di Telepon itu Gak usah Fi Aku tuh Sama suami Pasti Bisa ngelewatin ini Pelan-pelan Gak usah Terima kasih banyak ya Ah Rafi Semoga kebaikan ada Balas Tuhan gitu Tapi kita baik-baik aja Gitu Kita dari awal-awal tuh Mintanya doa aja Cuma kan maksudnya Kayak gitu-gitu Kita gak perlu publish Karena itu Tapi orang pengen tau Maksudnya gue aja sempet Ini bener gak jadi sikadi-sikadi Gini Karena gosipnya kan gitu Gitu Rafinya sendiri di acaranya Dia udah klarifikasi Oke Dia ngomong Kemarin gue juga udah tanya jedar langsung kok Tapi mereka baik-baik aja Jadi yaudah gue gak bantu apa-apa gitu Maksudnya Rafinya juga udah klarifikasi Aku buat klarifikasi aku pikir Ah gak ah orang aku biasa juga bercanda-bercanda gitu Iya 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 pelawak-pelawak semua ya Oke sekarang pernikahan kalian hampir dua tahun Vincent di mata jedar Di mata jedar Lelaki yang bertanggung jawab Terus Penyayang Perhatian sama keluarga Terus Apalagi ya Tegas Strong Terus Bawel Tapi yang bawelnya kan Tapi lucu Menyenangkan Bawelnya kenapa? Kenapa? Bawelnya kenapa? Bawel Galak atau Bawel? Galak iya Bawel ya strong iya Tegas Mungkin lo harus digalakin kali ya Iya aku emang tipe yang harus digalakin Kok ketipu lagi ntar Iya aku emang kalo gak diingetin aku meleng Jadi emang kita saling mengisi Dengan dengan ketegasan Vincent tuh mengisi menye-menyenya aku Jadi bikin aku lebih strong aja gitu Gitu Oke sekarang Balik Vincent Iya jenis di masa Vincent Hmm Kita udah sering ya ngomong kayak gini ya Sampai aku jadi lupa Dia The best Iya Iya Memang susah mikir ya Enggak A brilliant mother Memang Itu sesuatu yang Vincent dari awal tuh agak kuatirin Kedepannya tuh Ibu anak saya tuh nanti gimana Tapi sama Jess udah Apa yang lu kuatirin? Kedepannya maksudnya gimana? Yang gak bisa bertanggung jawab sebagai ibu gitu loh Karena kan mungkin Temen adalah yang Vincent kenal Maksudnya Vincent mau cari pasangan Tapi Vincent tuh ragu Kalo nanti pasangannya ke depan bisa jadi ibu yang baik apa engga Itu Apakah bisa jadi istri yang baik apa engga Apakah bisa mengajarkan anak-anaknya Vincent nanti Agar jadi anak yang baik apa engga gitu Menurut lu? Bisa Bisa banget Bisa banget Itu juga sesuatu yang membuat aku juga yakin Untuk Go into a serious step sama dia sih sebenernya So selain itu She's kind, loving A wonderful mother A wonderful wife Lucu Dor Dor Pokoknya she's the best deh She's the best Thank you bro For me she's the best Dia isiin semua L senyum-senyum lu L di depan Mengisi My hollows Kayak gitu lah Dia mengisi And Ya so far so good Oke Mantan lu masih sering nge-text lu gak? Gak ada Gak, kalo mantan lu? Udah gak sekarang Udah sekarang Paling bukan mantan tapi ada kayak contohnya kan Namanya udah melahirkan Terus ada anak yang pertama Ada don anak yang kedua Post mereka Ada aja yang nyawet kayak Oh so cute Ya Thank you Aku gak bales gak apa Karena Karena I have her Jadi walaupun aku cuma balesnya Thank you tetep aku gak mau Paling aku cuma klik yang di like aja Tapi gak mau bales karena Ngahormatin perasaannya Jazz sebelumnya Oh so sweet Jadi apa Ya gitu lah Di awal-awal memang Lu cemburu gak? Pada saat Orang-orang di masa lalunya Vincent nge-text dia Hmm Sebenernya gini bun Kadang tuh kecemburuan itu Bisa hadir kalo pasangan kita gak bisa meyakinkan kita Menurut aku ya Tapi dimana Vincent bisa meyakinkan aku Bahwa aku gak perlu repot-repot cemburu Itu kayak contohnya Misalkan Ada sesuatu yang berhubungan sama Perempuan Kayak Ada yang japrip cewek atau apa Dia kasih lihat gitu Mungkin gak semua kali gak tau ya Hahaha Setiap malam Hahaha Gila Setiap malam aku buka Yang look You see this girl She text me Not me ya Hahaha You see ya Jadi kayak gitu-gitu tuh Terus Kayak contoh dia lagi di luar Oh aku Dia ngabarin Oh aku Ini nih abis ini Tapi aku mau kesini-sini dulu ya Soalnya aku gini-gini Soalnya sekalian aja deh Biar gak macet Jadi aku tau dia dimana Dia ngabarin Tanpa perlu aku harus nyariin Tanpa perlu Vincent jadi susah dihubungin Itu gak sama sekali gitu Jadi Reachable Terus juga selalu komunikasi Jadi kayak gitu-gitu bikin aku Tau dia dimana Ngapain Dia juga cerita Hari itu dia ngapain Jadi Gak usah repot-repot cemburu gitu Karena aku sebenernya juga Kadar cemburunya rendah Jadi kalo aku bisa sampe cemburu Itu berarti udah parah Gitu Oke Iya Iya Tapi ya Tapi pernah Bunda kurius bukan sih Kurius Sama Sama Agak cuek gitu Iya bukan agak Gue cuek banget parah Makanya kalo bisa sampe cemburu Berarti ada sesuatu Iya Nah Menurut lu berarti Vincent yang udah terdebes ya sekarang Iya lah bun Gak mau lagi aku udah Ini udah One of a kind Until I die Oke Ini kan Dia kan sebagai bapak baru Yang belum pernah Punya anak sebelumnya Pada saat pacaran kemarin kan Bagaimana cara Vincent mengambil hati El Barak Katanya sampe beli buku Oh awal-awal tuh Beli begut Apa tuh? Panduan Panduan sebagai orang tua Tiri Sampai baca-baca online Karena Ini sesuatu yang memang Boleh dibilang dari perspektif saya sendiri Itu gak mudah Ada di buku itu juga tercatat Kadang-kadang ada beberapa hal yang memang Anaknya tidak usah Tau Rasa Dan denger Di buku itu juga tercatat bahwa kalo emang Anak itu bukan Anak kita Disitu mereka juga Ajarin bahwa The best way To blend in Memang caranya beda-beda Dan itu juga gak bisa menjadi patokan untuk Semua orang tua yang menjadi Apa namanya? The step fathernya Cuman itu lebih ke garis panjangnya aja sih sebenernya The main Way The main way Cara yang umum lah Biar Masuknya tuh gak langsung frontal Dan Masuknya tuh gak langsung menjadi Bapak Bapak yang tiba-tiba nyuruh-nyuruh Atau Suruh-nurut Karena Apalagi El Saat itu usianya masih Lima Lima Udah paham Dia udah mengerti Jadi dia juga udah tahu Dan Dia abis kena dampak yang Sangat Sangat Berat lah Dimana sosok Ayah itu Tiba-tiba Tiba-tiba Didepan matanya dia Dan Kemudian Ada sosok yang baru Tiba-tiba muncul Yang mau Hampir sama lah kelakuannya mungkin boleh dibilang Nah itu aku gak mau Jadi aku bener-bener Awal-awal Tiba-tiba 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 Bikin dia tenang Senang Senang Dan Selamat hari aja sih sebenernya Dan Gak ada yang aku nyuruh-nyuruh Apa segala Walaupun aku tahu itu Jangan El jangan ngelakuin itu Tetap Biar ibunya sendiri deh yang ngomong El jangan ini Atau El jangan begitu Nanti bahaya ini Aku gak ngomong kayak gitu sama sekali Habis sekarang berarti Lu kalau ada apa-apa sama El Berarti lu ngomong ke Jedar Jedar yang akan menyampaikan ke El Enggak Sekarang udah Dari sisiku udah bisa Dan itu juga awal-awal sempet ada debat lah kita berdua Karena kan aku juga ngomong kayak Just you gak bisa Serahkan itu semua ke saya Kalau you serahkan itu semua ke saya Nanti aku yang ngelakuin Nanti anak ini kan udah 5 tahun 6 tahun gak bisa Dia udah paham bahwa aku bukan Ayah aslinya Ayah aslinya dia itu Di otaknya dia itu Yang kemarin cabut itu Di depan matanya dia So I cannot Dan Aku juga gak mau salahin dia Karena ini juga sesuatu yang baru Jadi aku bilang sama dia Iya Kalau kita gak menjadi tim It's not gonna work It's not gonna work Aku sosok best friend nya dia Ya dia akan ngelakuin hal-hal Yang Anak kecil Ya sewajarnya akan ngelakuin Tapi dia gak Expect aku untuk marahin dia Karena aku kan temen Iya Nah itu aku Kasih tau ibunya Ibunya yang negor Nah dari situ nanti Si Jess bisa masuk kayak L Nanti kalo Vincent nanti liat kayak gini Nanti You know like Pelan-pelan dikasih tau Bahwa aku juga ada tanggung jawabnya disitu Tapi Awal-awal Untuk aku itu susah Karena aku gak pernah jadi ayah Tiba-tiba Tiba-tiba Anak sambung Plus Baby Don Juga lahir It was really Sempat overwhelming Cuman Ya udah lah Jalanin aja deh Kayak What else can I do Complain I complain And then what Toh ini sesuatu yang memang Aku harus pahami Karena aku udah memilih dia Jadi sampe Maut memisahkan Aku akan nempel sama L juga Ya kan Dan aku juga mau bertanggung jawab Kalo aku sekarang udah nyerah Nanti kalo dia usianya udah remaja Udah so tau Udah agak gini-gini gimana Gimana hubungannya kita Pasti kan jadinya clash Jadi aku udah mikir ini Ini sesuatu yang emang Aku harus ngadepin Mau sesusah apapun ini I have to do it Beberapa bulan jalan Mungkin kamu yang bisa cerita Pas L datangin kamu Terus dia bilang Yang he wants to call me that Pake surat Wah Tempat Kita nyuruh Dan aku juga ngomong sama dia Di awal-awal kita gak boleh pegangan tangan Gak boleh Terlalu mesra Gak boleh Peluk pun juga gak mau Iya jadi Waktu itu lagi di kamar mandi tuh bun Terus kayak gitu Tiba-tiba El Barak bilang ke aku Minta izin Mam Can I call on Vincent Daddy Terus aku kayak Kayak maksudnya itu kayak Semacam itu Semacam tanda bahwa Dia suka dia Gitu Jadi kayak Oh Tentu kalau El Barak Sama itu Silahkan aja Yang penting kamu Yakin Dari dirimu Gitu Terus tulis surat tadi Tadi bilang Dia tulis surat Tulis surat Bukan surat sih Kayak Gambaran gitu Like I love you Daddy Kayak gitu Wow Sebelum dia kasih itu Dia ngomong dulu Itu aku baru mandi Om Vincent Udah ganti baju Udah siap gosok gigi Tiba-tiba dia datang Klub 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 Om Vincent Enggak Uncle Vincent Aku kayak ya Um Aku punya pertanyaan Ya Boleh 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 Itu aku langsung nangis bun Oh ya Aduh Aku nangis Sangat sulit Wow Wow Aku langsung Lo tau dia nangis Ada dianya Oh ada Ada dia juga Aku ngomong sama El Aku cuma bilang Kalau Kalau kamu mau nangis Ayah Aku lebih baik Tapi kamu harus merasakan Dalam hati Dan Tidak ada yang lain Mereka bisa beritahu Apa yang harus Untuk nangis Situ Tidak Ya udah Semanjak itu Ayah 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 Nah And that was in the book Saat Anak sudah Nyaman Dan udah Tahu Bahwa kamu udah menjadi sosok Ayah Dan dia mau memanggil kamu Ayah Atau ayah Disitu dia juga Juga akan Expect Kamu untuk Bersikap seperti ayah Yes Mulai situlah Aku jadi udah Kasih Terms and conditions Yang sewajarnya Untuk anak kecil Nah Kalau sekarang Kalau dia bikin salah El Ayah Apa yang kamu lakukan Udah Udah Bukan udah Yang kayak Ah Lu bukan Bokap gue Apa Udah gak ada kesitu lagi Karena dari awal udah nyaman Nah Kayak gitu-gitu Kadang-kadang Tapi Sebenarnya dia tuh Sewajarnya Sewajarnya lah Bandelnya dia Cuman Kadang-kadang emang harus dikasih tau lah Kan bunda tau Bunda kan punya anak laki kan tiga Jadi pasti tau Hahaha Jadi kadang-kadang udah kayak Kita harus kasih tau Come, come, come Jadi kasih tau And Ya so far so good sih Dan Dia udah paham Kayak hari ini AC Tuh Langsung lari kan Hahaha Langsung lari ya Kayak gitu-gitu Kamar berantakan Abis bikin apa AC dinyalain Cabut El Sini Papa tadi pagi bilang apa Oh I forgot Oke Dimatiin Diberesin Hahaha Bagus Udah kayak gitu aja Santai So he knows Oke Ada gak sih momen yang Kejadian yang bikin Kalian diakin Bahwa kalian gak salah pilih pasangan Momen kemarin sih kayaknya musibah itu Musibah itu yang memang Aku melihatnya Gong Gongnya Kalau buat aku pribadi Momen musibah itu Jadi Momen dimana aku lagi bahagia tapi Kejebak musibah Jatuh di apa ya Kayak Penyesalan terdalam gitu Tapi Pasangan aku Bisa menguatkan Dan bisa Jadi gardet Di depan Buat melindungi aku Saat itu itu Buat aku oh ya Aku gak salah pilih Itu momennya Kalau kamu Jangan sama ya Dia kan tadi udah ngomong Perkitu cegeng ada musibah cegeng Waduh kiamat Padahal awal-awal Sebenernya gak ada alasan Emang kalau udah married Ya udah jalin aja Musibah apapun Udah emang harus kayak gitu Nasibnya just go with the flow aja Oh keren Tuh cari cowok kayak gini guys Karena musibah itu Oke sekarang kita nih baru dapet musibah Memang kita selalu berdoa Semoga Tuhan bisa menjauhi musibah Dan negatif-negatif ya dari kita Menjauhi itu semua Tapi namanya hidup pasti Up and down Up and down ke depan Ada aja musibahnya Mungkin skalanya gak sebesar kayak kemarin Tapi pasti ada Ya kan Nah Lu mau nangis atau lu mau ngadepin Itu aja pilihannya Iya Sebenernya Mau lari atau mau ngadepin Itu aja Kalau lu ngadepin berhasil Ya udah It only makes you stronger Disitu ya aku merasakan Itu Bun tapi itu pertanyaannya Sebenernya bukan buat Vincent Soalnya Vincent itu Kamu harus kasih tau Kamu suka sama aku itu udah lama Ya aku udah cerita sama Bunda Coba ceritain lagi Aku pertama kali ke Boleh sebut Stasiun TV Stasiun TV Oke Baru Baru Apa namanya Casting buat program Yang program petualangan itu Dateng Aku gak tau dia habis syuting apa Pokoknya dari lorong kan ada Kalau disitu ada lorong tour sama studio-studio Dia nya jalan Aku lagi di touring Dia jalan aku liat Ini Bidadari cantik banget nih siapa ini Dia dan dia lagi Yang mana yang mana Sonya Enggak ada dua Aku sama Ayu Ting Ting Yang mana Bidadari tuh yang mana Kamu Aku Oke Terus aku ngomong sama Kadepnya Mbak Mbak Salamin ya Buat yang Itu yang dari sebelah kiri Itu yang jalan Eh gak boleh Dia udah punya laki Udah tunangan Ya udah deh aku juga Ya let it go aja Karena aku juga gak mau ganggu-gugat kan Satu tahun Dua tahun Tiga Tiga setengah Ke Bali Dianya Tapi dengan Musibahnya dia lah Pribadinya aku Belum tau apa-apa Jadi aku nitip salam Dia bilang kadepnya Jangan dia udah punya laki Yaudah salamin aja Kan gak salah Terus aku sambil doa Ini udah married atau belum? Belom Tapi udah tunangan Wah ini kalau gak jadi Dan ini gagal Tuhan kasih Saya jadi nomor satu Setelah Pokoknya The first guy Yang akan ketemu dia Setelah Apa yang akan terjadi Iya 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 Halusin Ini aja Fantasi aku aja Kan padahal udah 4 tahun Mereka jalan Atau 3 tahun Aku gak tau Abis itu udah That's it Gak ada kabar Aku gak incer Karena aku udah tau Tundangan Ngapain aku ganggu-gugat kan Aku letaknya Aku juga menikmati hidupku Ya gak Beril Kaya kamu tau lah Hahahaha Amat mama sih Oh mama si Mama si hitam Mama si hitam Itu Uih Abis itu udah Ya udah abis itu aku doa Kayak kalau emang She's men to be with me Pasti akan ada jalannya iya bener bun ada jalannya sekarang udah married iya 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 nah itu tapi pas marriednya juga agak shock kenapa ya belum pernah married terus married musibah kiri kanan kayak gitu kan juga agak oh my god pernah ada ada terbersih pengen ninggalin gak waktu itu kan ini manusiawi ya begitu orang kena beret gempa bumi aduh gue pengen lari pasti ada dong aku gak mau menafik sempet sempet aku mikir di awal-awal tuh kayak wah ini aku udah ambil aku udah janji sama diriku untuk bener-bener pick one selama seumur hidup aku akan stay loyal and commit tiba-tiba kena musibah kayak gitu bingung yang aku tadi awal bilang kayak uh masa gini sih kalo married ini bener atau enggak nih aku juga mikir aku masih muda jelek juga nggak jelek amat di sosmed masih laku ada aja yang DM Mama Sita Mama Sita Mama Sita yang bikini-bikini wah pokoknya wow amens aku mikir ini gimana ya apa aku ini you know pasrah just have to enjoy my life juga karena aku juga muda karena aku pikir kayak dia sudah pernah you know sebelum aku belum aku lebih muda aku masih muda aku masih masih muda aku masih muda aku masih ada banyak kesempatan jadi ya sempet mikir kayak gitu cuma aku mikir lagi enggak aku sign up aku udah daftar buat buat menikahi one person maksudnya udah sah like I already sign myself aku udah ngomong sama diriku sendiri you choose one aku udah siapin mental sama fisiku untuk oke married is one for my entire life aku mikir lagi kalau aku udah memilih itu berarti musibah apapun yang akan dateng saya harus berarti barengan sama pasangan saya aku selalu bilang sama diriku sendiri apapun yang terjadi pasti ada hikmah baiknya jadi musibah ini ada hikmah baiknya sangat-sangat-sangat ada saya ambil hikmah baiknya dan dari situ saya belajar oke hikmah baiknya apa hikmah baiknya dengan musibah kemarin saya jadi tahu let's say di manusia itu ada pro dan con di awal-awal pasti love happy nggak ada negatif-negatif suka aja pokoknya suka aja gitu ketika dapat musibah atau let's say jangan kan musibah duka tiba-tiba apapun itu stress fisik mental udah mulai ngaco emosi muncul wah mungkin sisi emosi orang ini gini ternyata jadi hal-hal yang memang di awal-awal kita nggak nggak pernah tahu dan nggak pernah lihat atau rasa muncul dia pun dari sisi saya stress emosi nggak mau ngomong like everything yang negatif itu muncul lah yang pro dan konnya itu muncul dari situ aku jadi belajar oh sisi not so nice nya dia begini 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 batasannya dia cuma langsung sampai sini kalau aku lewatin batasan ini berantem besar dia pun from my side so we know each other's pro dan con and batasan masing-masing jadi hikmah baiknya adalah apa ya oke kita kena musibah stress apa segala itu juga kita awal-awal juga debat-debat pun soalnya ya it's stressful momentum kita harus bahagia malah dia cape nyusuin Don El juga mau perhatian aku disitu mau bantu tapi feel hopeless dianya mungkin kayak feel hopeless jadi mix emotion semuanya jadi ya balik lagi ke pertanyaan bunda awal-awal ya sempet mikir ya sempet mikir wah jujur aja aku nggak mau menafik ya tapi aku ngomong sama diriku sendiri no I choose one whatever I have to do I have to fight semangat oh ya setiap hari semangat ini everyday everyday semangat aduh nah ini apakah ini membuat akhirnya jedar menulis di salah satu postingan Instagram saat kemarin balik ke Jakarta bahwa besok aku siap berangkat bersamamu membawa harapan dan cita-cita baru karena lo udah udah bener-bener udah percaya dengan hubungan kalian yang masih muda ini ya berarti ya itu momennya momen pindahan dari balik ke Jakarta itu momennya juga lumayan berat bun soalnya kan kita udah tinggal di rumah baru itu tuh udah 8 bulan jadi baru aja rapi-rapi semuanya baru dapurnya kepasang baru wardrobe klosetnya juga kepasang rapi baju juga baru aja disusun terus kita memutuskan buat pindah ke Jakarta tuh rasanya meninggalkan kan karena kita bangun rumah itu sejak kita memutuskan pindah married pacaran gitu kan jadi prosesnya tuh indah di rumah itu gitu jadi kita bangun tapi sekarang gak dijual kan enggak cuma ya harus meninggalkan itu tuh kayaknya berat aja gitu jadi tapi di sisi lain kita punya harapan baru di Jakarta gitu maksudnya biar kita bisa lebih fokus sama keluarga kita terus bisa lebih fokus sama bisnis Vincent terus aku juga lagi ke Jakarta tuh rasanya kayak seneng aja gitu bisa back to my rutin gitu bisa lebih deket sama keluarga temen-temen kerjaan gitu jadi kayak ya harapan baru lah yang lebih fresh karena kan sebelumnya mungkin habis musibah tuh kayaknya down banget terus kayak banyak pengorbanan kehilangan terkuras tenaga mental jadi ya mudah-mudahan dengan balik ke Jakarta ada ada sesuatu yang baru lah sesuatu yang baru baru di mobil aku juga nanya nyang kamu di Jakarta happy gak sih happy kalau kamu happy-happy-happy mau happy 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 apa happy kalau orang Sunda apa happy enggak tapi buat membangkit lagi berbisnis memang ya di Jakarta lah ya 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 apa-apa yang kamu mau lakukan dan juga edukasi buat El juga kita ketemu sekolah yang bagus jadi ada banyak plus poinnya lah dia juga bisa balik sama orang tuanya temen-temen dia yang dia udah sekian bukan bulan tapi beberapa tahun gak ketemu jadi bisa ketemu dan aku sempat nanya kamu kangen syuting gak sih kangen sih aku bilang ya coba aja kalau emang lagi kangen syuting coba go syuting lagi ya balik lagi gak bakal balik gak ke dunia entertainment udah ada ini sih kontrak? ya alhamdulillah itu program yang aku mau ke rumah bunda ooooh oke 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 jadi kayak gitu lah aku bilang just take it easy kamu ikutin your mental health and your physical body health kalau udah siap go if it makes you happy go ya kan as long as memang aku sebagai pasangan harus memberikan kebahagiaan tapi juga kebahagiaan itu juga bisa dari inner self kita, dimana kita bisa ngelakuin sesuatu yang membuat kita happy ya go, do it, you know it's good it's beneficial, you don't have to do it sampe banting tulang jam waktu sampe jam, ya just go with your own face lah, ikutin your body and your tenaga and that's it, makanya so a lot of plus point lah kita pindah ke Jakarta, and so far so good, ya harapan kalian dengan pindah ke Jakarta ada plan yang gede gak di depan? so all about the money, money, money show me the money tujuannya sih kita mau perkembangin lagi, maksudnya kita mau mau coba you know to just rebuild a new life and be more happier juga build a business yang memang organik, gak yang kayak kemarin aku juga udah ngomong sama dia sekarang apapun itu, mau kontrak apapun itu lewat aku dulu kalau gak aku, we have a lawyer biar dia baca dulu jadi bener-bener bersih, no stress and kita berkembang lagi lah dan kita juga masih muda pun jadi why not? kalau ada kesempatan, why not? kan gitu kalau di Bali memang dibilangnya Bali jauh sebenernya enggak ya kan tapi kalau buat bisnis pekerjaan atau apa sebenernya Bali tuh agak jauh mau itu dia balik lagi ke syuting atau enggak kan agak jaraknya kan agak ya so I said let's just go to Jakarta kita akan coba kita berjuang di sana kita akan we fight lah di Jakarta kita bisa lah as long as the family is together so Ida gak mau weekend weekdays takut kamu mau enggak aku bukan mau gak mau enggak lah mungkin kalau di umur gue weekend weekdays udah gak ada masalah kayak gue sekarang weekend weekdays udah gitu oke lah sekarang kita udah banyak ngobrol sama Vincent sama Jedar mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian-kalian yang disana yang sebagai pasangan muda yang masih pasangan yang umurnya masih seiprit tapi kena kejadian luar biasa dan mereka bisa survive dan akhirnya bangkit kembali dan mempunyai harapan masa depan yang insya Allah baik lebih cerah lebih cerah kita doain ya mudah-mudahan pernikahan kalian juga selamanya apapun yang kalian mau tercapai pokoknya thank you so much sudah sharing di My Airulu TV and huha huha thank you guys thank you thank you see ya I'm your boss tonight I'll let you stick your head fire fire I'll let you stick your head maybe you'll let you stick your head then realize you've got a demon stick it stick it always got me alive Terima kasih telah menonton!